Intro Abu Yabustomi adalah seorang ulama besar berasal dari Banten Abu Yabustomi juga dipercaya masyarakat Banten mempunyai karomah dan dipercaya sebagai ulama Allah Dikisahkan saat Abu Yabustomi mondok di Mama Ajengan, Bakri, Sempur, Purwakarta Setelah sekian lama berburu, lalu Abu Yabustomi diperintahkan oleh kurunia itu Untuk melanjutkan perjalanan mencari ilmu ke pondok pesantren ke Kresik Garung Yang dipimpin oleh Kiai Haji Kusro Makarim atau Mama Ajengan Saat itu, Abu Yabustomi satu angkatan dengan Abu Yadimiya Tidahu dan Abu Yadimiya Tidahu Abu Yadimiya Tidahu yang menjadi tokoh senior mereka saat itu Sebelum berangkat, Mama Sempur menyuruh Abu Yabustomi untuk berpuasa amalan yang telah diberikan Namun, amalan tersebut ketika sudah digunakan Jangan dipuasakan lagi, kelak amalan itu akan berguna di sana Berangkatlah Abu Yabustomi ke Garung Disampainya di Garung, mengasuk pesantrennya Mama Ojo sedang sakit Sampai satu bulan lebih, Abu Yabustomi sama sekali belum mengajik dan Dengan Mama Ojo, karena Mama Ojo sedang sakit Meski para sang setelah disebar di pondokai daerah untuk mencari ombar seni kesembuhan Mama Ojo Namun, tidak ada seorang yang bisa membunuhkan Mama Ojo Mama Ojo sedang sakit Lantaran ketika saat bersikir, coba-coba di depannya ada dua ular di sana Kagetlah Mama Ojo kemudian memukul satu ular tersebut di Jemahri dan ular satu-satunya Kelowokannya Dalam ular adalah satu ular berbahaya yang menangkutnya sunah untuk dibunuh Namun, ternyata dua ular tersebut adalah jelmaan jin Ular yang lolos dari kejadian itu melapor kepada Raja Jin Bahwa temannya baru saja dibunuh oleh bangsa manusia Mendengar hal itu, Raja Jin mengambil paksa Ruh Royad Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Setelah membunuh jin yang menjelma menjadi ular Hal inilah yang menyebabkan Mama Ojo sakit karena Ruh Royadnya sedang disandra oleh bangsa jin Setelah sekian lama mencari obat untuk kesembuhan ayahnya Bermimpilah putra Mama Ojo bahwa Yang bisa menyembuhkan Mama Ojo adalah seorang santri baru yang berasal dari Banten Di sisi lain, Abunya Bustami juga bermimpi bertemu dengan Mama Sempur Menyuruhnya untuk segera menggunakan ilmu amalan dari Mama Sempur Untuk menyembuhkan membawanya Mama Ojo keesokan harinya Di waktu pagi hari, putra Mama Ojo mengumpulkan semua santri Yang berjumlah 1.500 orang lebih Dan menceritakan mimpinya Bahwa yang akan menyembuhkan Mama Ojo adalah santri baru yang berasal dari Banten Lalu putra Mama Ojo memberintahkan semua santri yang hadir di majlis Khususnya santri dari Banten untuk segera memisahkan diri Setelah semua santri dari Banten dipisahkan Putra Mama Ojo tidak menemukan santri baru dari Banten yang hadir di majlis Semua santri lama Karena pada saat itu, Abunya Bustami belum hadir di majlis Kemudian seorang santri memberitahu Bahwa ada satu santri baru dari Banten yang belum pernah mengaji dan belum tiba di majlis Maka ditanggilah Abunya Bustami untuk segera ikut putra Mama Ojo menuju kamar Mama Ojo Untuk menyembuhkan Mama Ojo yang sudah lama menderita penyakit Setibanya, Abunya Bustami di kamar Mama Ojo Langsung Abunya Bustami sholat dua rokaat Dan menggunakan amalan dari Mama Sempur Masuk ke alam jin Setelah tiba di alam jin Abunya Bustami segera menemui Raja Jin Dan meminta pembebasan yang disandra oleh Bangsa Jin Raja Jin berkata Lihatlah itu, saudaramu yang kami sandra Sebab telah membunuh anak Bangsa Jin yang telah berdosa Perdebatan antara Abunya Bustami dengan Raja Jin berlangsung cukup lama Berbagai kitab telah digunakan oleh Raja Jin Untuk mencari dalil dalam menentukan siapa sebenarnya yang salah Singkat cerita Ucapan Abunya Bustami pun mengakhiri perdebatan Abunya Bustami berkata Salah anakmu karena masuk ke rumah Bangsa Manusia Tanpa mengucapkan salam Sambil menyerupai satwa berbahaya Yang sunah dibunuh menurut agama Mendengar ucapan itu Raja Jin tak dapat membantah Ia mengakui kesalahan dari bangsanya Kemudian Ruh Royat Mama Ojo dibebaskan Setelah permintaan maaf atas kesalahannya Raja Jin ingin menawarkan apapun yang Abuya mau Namun Abuya Bustami menolaknya Berulang kali Raja Jin menawarkan barang-barang mewah kepada Abuya Bustami Namun Abuya Bustami tetap menolaknya Abuya Bustami cuma ingin didoakan agar mendapat ilmu yang bermanfaat Maka Raja Jin dan anak buahnya mendoakannya Dan memberikan kenang-kenangan sebuah batu cincin pada Abuya Bustami Setelah membebaskan Ruh Royat Mama Ojo Abuya Bustami kembali ke alam manusia Setelah Mama Ojo sembuh dan sadar Mama Ojo mendoakan Abuya sepenuhnya Dan menurunkan ilmunya kepada Abuya Bustami Itulah kisah Abuya Bustami yang menaklukkan Raja Jin Semoga bermanfaat Tetap setai terus di channel Ayah Sigi Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh